Intro Setelah menunggu selama 6 bulan pasca pemilu legislatif pada bulan Mei 2019, 35 anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPRD Batubara akhirnya resmi dilantik oleh Ketua Pengadilan Negeri Kisaran di Aula Kantor DPRD Batubara, Sumatera Utara Bupati Batubara Haji Syahir atas nama Pemkap Batubara mengucapkan selamat kepada anggota DPRD Batubara yang telah dilantik Sementara itu, Ketua Sementara DPRD Batubara, Safi'i sebagai anggota DPRD Batubara yang telah diamanakan oleh masyarakat mengatakan DPRD Batubara akan berbuat semaksimal mungkin menjalankan tugas sebagaimana yang telah diatur oleh Undang-Undang Tentu pemerintah Kabupaten Batubara berharap yang selama hari ini dengan DPR yang lama itu terjalin komunikasi yang baik, kerjasama yang baik dalam menjalankan tugas pemerintah di Kabupaten Batubara kita harapkan dengan DPR yang baik ini bisa lebih baik lagi DPR kan salah satu tugas dari tiga yang diamanakan Undang-Undang yang pertama regulasi, yang kedua anggaran, yang ketiga pengawasan pengawasan ini melekar kepada DPR untuk mengawasi regulasi dan anggaran yang telah disetujui yang urusan bagi antara Pemkap dengan legislasi untuk menganggarkan insipatul terjalannya rusak ya, DPRD dan pemerintah itu kan satu kesatuan tidak terpisahkan tidak bisa jalan pemerintah tanpa DPRD, tidak bisa jalan DPRD tanpa dihukungan pemerintah mereka setara sejajar, mitra sejajar nah terhadap jalan-jalan yang rusak, pemerintah bernian untuk semua cuma terbatas dengan anggaran kita anggaran kita bisa bertambah, PAD kita tidak kita tingkatkan nah oleh sebab itu antara DPRD dengan pemerintah harus sinergi untuk meningkatkan PAD juga ya, jadi jalan rusak itu harus kita perbaiki tapi sesuai dengan kemampuan uang yang ada ini Kabupaten Betubara yang baru saja diangkat sumpah dan janji untuk prioritas 2019-2024 akan menjalankan tugas pokok dan fungsi kami sebagai legislasi kemudian anggaran dan pengawasan ini akan kita padukan dengan kinerja pemerintah Kabupaten Betubara ini terwujudnya Betubara yang lebih baik lagi banyaknya infrastruktur yang sudah rusak di terutama salah jalan di Betubara apakah itu tidak menjadi prioritas dari Dewan untuk menganggarkan anggaran untuk pembangunan infrastruktur ini? ya kita akan nanti coba awasi kembali terkait masalah apa yang menjadi laporan masyarakat selama hari ini terkait infrastruktur yang memang sudah perlu dibenahi insyaallah kita akan melaksanakan pembangunan itu kita akan dukung program pemerintah Kabupaten Betubara dalam melaksanakan dan meningkatkan pembangunan di Kabupaten Betubara dari Batubara, Sumatera Utara Soleh Pelka, Tri Brata TV Salam Tri Brata Terima kasih telah menonton! Terima kasih sudah menonton!